di meeting sabar sabar belum belum eh aku udah belum mulai bentar apa-apa bisa dicek akun YouTube-nya enggak coba jar buka YouTube jar sabar 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 wih bisa muka aku yang pertama gila kau slow wih mantep gila masuk YouTube masuk TV bisa 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 mantap mantap oke langsung share ya langsung share eh sabar-sabar Kakak satu lagi gimana siapa tuh Kak Intan jadi lagi proses itu nanti nggak bisa share screennya tiba-tiba kode kok ada WA ya ada telegram ya ada aku nggak dimasukin memang ha grup 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 yang ini kan kok nggak masuk kan peserta aja mana tahu kan ada info-info udah ada gas-gas Kak Fatima Zahra dipanggilnya Kak Zahra Zahra eh kelas berapa eh kelas berapa tahun pertama kuliah masih mabah Kak usia-usia berapa ya berarti tahun ini 19-19 aku udah puluh ya Kak Zahra boleh boleh semuanya boleh apa sabar-sabar aku belum eh apalagi ya berarti kan gini siapa dulu nih yang nge-share ini share konten am-am siapa panggilannya Rila 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 atau Kak Putri eh Kak Intan Intan dulu Kak Intan dulu Kak Intan dulu ya beda-beda ya temanya enggak ya Kak Intan tuh bahas tentang emosi gitu nah nanti aku ngelengkapin gitu sih Kak lebih ke yang praktikalnya kalau aku makanya judul besarnya eh apa tadi perpisahan bukan untuk dihindari tapi dihadapi itu judul besar dari Kak Hekel ya Iya yang di flyer oke 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 udah udah kal lanjut eh disini nggak Islam aja kan semuanya berarti campur kan real aku nggak tahu deh aku nggak ngeliat pesertanya siapa aja soalnya campur campur eh Kal Kal ini muslim semua atau ada yang non muslim campur campur kita mulai jam 7 lewat 10 ya 7 lewat 10 masih 10 menit lagi kita nunggu temen-temen oke 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 Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, insya Allah. Semoga keluarga di rumah sehat-sehat selalu ya. Oke, kita langsung mulai sharing kali ya? Boleh, Kak. Ayo. Boleh, Zara ya. Bisa. Oke. Kelihatan nggak? Udah, udah, Kak. Udah kelihatan. Oke. Sebelumnya, terima kasih kepada Faskia Podcast karena telah menyelenggarakan seminar pada tanggal 31 Januari ini. Terima kasih juga untuk Zara karena sudah memoderator acara seminar ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir karena menyempatkan waktu untuk gabung sama kami. Kita langsung mulai ya, Faskia Podcast. Kehilangan bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Ada nama aku di situ, guys. Oke. Kita mulai. Tahun 2020 adalah tahun yang mengejutkan untuk kita semua. Bener nggak kira-kira? Kalau buat aku sih iya. Iya. Itu mengejutkan banget untuk aku. 2020 adalah tahun yang mengejutkan bagi aku, bagi kamu, bagi kalian semua ya. Karena kita nggak dikasih aba-aba, kita nggak dikasih bayangan kalau misalkan kita akan menghadapi situasi yang cukup mencekam di tahun 2020 ini. Karena setiap tahun, setiap akhir tahun ya, kita punya resolusi gitu. Kalau misalkan semoga di tahun 2020 atau tahun 2021 ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Pasti kita punya keinginan tahun yang akan datang akan menjadi lebih baik. Nah, tiba-tiba di tahun 2020 kita dikejutkan oleh banyak sekali hal-hal ya. Terutama masih kayak COVID-19 ini menjadi, Indonesia menjadi pandemik ya. Kita semua seluruh dunia menjadi pandemik gitu. Dan itu menjadi situasi yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Nah, ini ada dari salah satu penelitian. Sebanyak 87% dari 1.522 orang terkejut akan situasi yang tidak biasa terjadi. Nah, hampir 87% juga mereka merasa cemas dan juga stres akan kondisi di 2020 ini. Nah, sebelumnya, selain 2020 itu sangat mengejutkan untuk kita, 2020 juga membuat kita kehilangan banyak hal. kehilangan yang kita rasakan cukup banyak. Dan ini aku simpulin ada 5 kehilangan yang mungkin ya, paling sering kita rasain. Teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Luar aku juga kedengeran, kan? Kedengeran, Pak. Kelihatan. Nah, ini aku rangkum, kurang lebihnya gini. Ada 5 kehilangan. Yang pertama, kehilangan anggota keluarga, saudara, dan teman. Karena sepanjang 2020 kita nampaknya lebih banyak mendengar kabar buka, kabar sedih gitu. Entah itu kabar tentang meninggalnya gitu. Dan meninggalnya saudara kita, anggota keluarga kita gitu. Nah, kehilangan ini cukup menjadi hal yang lumayan di-highlight ya, kehilangan anggota keluarga dan saudara ataupun teman-teman ini gitu. Terus, kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan ini cukup concern untuk dilihat, karena orang-orang yang udah bekerja, hampir mungkin 50% populasi perusahaan itu mengurangi jumlah karyawan. Akhirnya beberapa perusahaan juga di PHK gitu, atau pengurangan karyawan. Jadi, banyak yang kehilangan pekerjaan gitu, atau para pedagang atau para pengusaha yang mungkin awalnya pembelinya banyak gitu. Tapi karena kondisinya pandemi seperti ini jadi sedikit, nggak sedikit ya, tapi banyak juga yang akhirnya kehilangan pembeli gitu loh. Kemudian kehilangan waktu bersama keluarga atau bersama kerabat. Nah, mungkin ini hampir satu tahun ya, terutama yang dirasain sama teman-teman yang lagi sekolah, sama teman-teman yang lagi kerja, sama teman-teman yang lagi kuliah gitu. Yang mungkin biasanya kita cukup intens gitu, ketemu sama teman-teman sekolah, sama teman-teman kampus, sama teman-teman kerja gitu. Kayak mungkin abis sekolah, eh abis ini kita kemana gitu. Atau abis pulang kuliah nih, eh nongkrong yuk gitu. Biasanya kita semudah itu gitu. Atau mungkin teman-teman yang lagi merantau gitu kan, dengan mudahnya mungkin pulang untuk ketemu sama sanak saudara, sama keluarga di rumah gitu. Tapi karena situasinya seperti ini, membuat kita kehilangan waktu bersama mereka gitu. Jadi, ini menjadi salah satu kehilangan yang cukup kita rasakan ya, sepanjang di 2020 ini, bahkan sampai sekarang. Kemudian kehilangan semangat untuk capai mimpi. Ini mungkin nggak semua orang ngeh atau sadar gitu, bahwa kita hampir di-stop gitu sama pandemi ini. Contohnya gimana? Mungkin teman-teman yang kemarin itu kelas 3 SMA misalkan ya, itu punya cita-cita bahwa, oh nanti aku abis lulus SMA, pokoknya aku mau daftar beasiswa di UK misalkan, kayak Kak Rila nanti. Terus misalkan pingin beasiswa di Jerman, di OEC, dan sebagainya gitu. Atau teman-teman yang pingin lanjutin sekolahnya, atau teman-teman yang punya keinginan kerja di luar negeri, dan sebagainya. Itu jadi kehilangan semangat gitu, bahwa, oh iya, untuk ngurusin ini itunya juga cukup sulit gitu. Atau orang yang tahun ini misalkan, oh tahun ini aku pokoknya pengen punya usaha coffee shop misalkan. Aku berencana konsepnya kayak gini, dan sebagainya, dan sebagainya gitu. Ternyata di 2020 kondisinya mencekam seperti ini, hal tersebut tidak dapat direalisasikan gitu. Jadi kehilangan semangat untuk capai mimpi ini menjadi poin penting, ya ketika di tahun 2020 ini gitu. Kemudian kehilangan yang terakhir yang sampai sekarang juga mungkin kita rasakan, yaitu kehilangan momen penting secara langsung. jujur ini aku rasain, jujur ini aku rasain langsung gitu. Tahun 2020 kemarin aku skripsian. Sidang skripsiku itu offline, dan wisudaku juga offline gitu. Aku udah bayangin kalau misalkan 4 tahun aku kuliah, itu ada selebrasi yang cukup ya buat aku sama teman-temanku gitu. Kita bisa saling memberikan support, kita saling memberikan selamat, kita saling memberikan dukungan, pelukan gitu saat selebrasi. Ternyata tidak gitu. Nah kehilangan momen penting ini juga semacam mungkin yang teman-teman muslim, saat bulan puasa, kita nggak melaksanakan tarawih bareng. Saat idul fitri pun kita nggak sholat it bareng, nggak kumpul-kumpul sama keluarga besar gitu. Dan teman-teman yang sering ke gereja untuk kebaktian, untuk misah gitu kan, karena mungkin di setiap Sabtu dan Minggu biasanya kalian ke gereja gitu, untuk kebaktian dan misah. Tapi karena situasinya seperti ini, kalian mengharuskan untuk beribadah di rumah melalui streaming di TV kan waktu itu. Di TVRI kalau nggak salah sempat disiarin. Saat Natal juga kan harusnya malam Natal itu menjadi malam yang untuk kumpul-kumpul sama keluarga. Tapi karena situasinya seperti ini, jadi kita kehilangan. Kehilangan momen secara langsung gitu. Gitu ya, kurang lebih ini adalah kehilangan yang paling kita rasakan, yang paling dekat dengan kita. Ini adalah lima kehilangan tersebut. Nah, ketika kita kehilangan, kurang lebih nanti kita akan melewati lima tahapan. Nah, lima tahapan ini menurut dokter Elisabeth Kugleros, ini kita akan melewati lima tahapan. Yang pertama, yang pertama ada denial atau penyangkalan. Sebentar aku sambil minum ya. Denial atau penyangkalan, ini adalah kondisi di mana kamu menolok informasi yang ada. Ya, kalau di sini ada, ini adalah pertahanan umum saat kamu merasa kaget atau terkejut setelah mendengar berita menengenai kehilangan. Ini semacam kamu nggak terima, kamu menyangkal sama informasi yang kamu lihat, kamu dengar, kamu saksikan. Ya, mungkin apa ya, aku kasih contoh gini. Tanggal 9 Januari 2021, kita semua tahu bahwa pada hari itu adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Mungkin ada di sini teman-teman yang habis ketemu teman atau anggota keluarga yang korban pesawat Sriwijaya Air. Atau teman-teman yang udah janjian misalkan sama kerabatnya. Itu saat, atau misalkan gini, misalkan gini, kamu baru ketemu sama temanmu gitu, terus temanmu pulang pakai pesawat Sriwijaya Air. Kamu berharap ketika temanmu dalam perjalanan, kamu bilang, nanti kamu, nanti kabarin aku ya, kalau misalkan udah sampai rumah. Nanti kabarin ya, kalau udah sampai. Ternyata, dalam kurun waktu beberapa jam, kabar itu nggak kunjung datang. Terus kamu tiba-tiba lihat, kamu dengar di berita, kalau misalkan pesawat Sriwijaya Air hilang kontak setelah 4 menit take off. Di saat kamu melihat, menyaksikan, mendengar berita tersebut, ada kondisi di mana kamu menolak, ah nggak mungkin. Kayaknya tadi baik-baik aja deh. Jadi kamu berusaha menyangkal informasi atau berita yang kamu lihat, kamu saksikan, kamu dengar. itu adalah tahapan pertama, dari ketika kita fase kehilangan itu. Selanjutnya, ada tahapan anger, atau marah. Kemarahan ya. ini kondisi saat kamu sudah mengetahui, mengakui kebenaran realita. Kamu tahu pesawat Sriwijaya Air jatuh. Kamu tahu Sriwijaya Air hilang kontak setelah 4 menit take off di Pulau Laki. dan kemungkinan besar, para korban sulit untuk ditemukan. Ada kondisi di mana kamu merasa marah, kamu merasa, setelah tadi ya, setelah karena nggak terima, kamu merasa marah. Kamu benar-benar nggak terima sama kejadian yang kamu lihat, kamu dengar. Nah, dalam kondisi ini, dalam tahapan kemarahan ini, kamu akan cenderung menyalahkan orang lain ataupun diri kamu sendiri. Contoh, coba aja, dia nggak naik pesawat Sriwijaya Air. Coba aja, dia pulangnya nanti malam. Atau, coba aja, dia naiknya pesawat Garuda gitu misalkan. Pasti nggak kejadian kayak gini. Itu kondisi di mana kamu menyalahkan orang lain atau pihak lain ya. Atau bisa jadi kamu menyalahkan diri kamu sendiri. contoh. Harusnya aku punya kontribusi nih dalam memilih tiket kepulangan dia. Harusnya aku nggak kayak gini nih. Harusnya aku nggak kayak gitu. Nah, ini adalah tahapan kedua setelah kamu menyangkal akan informasi. Ini rasanya marah. Ini rasanya nggak terima sama keadaan. Selanjutnya ada tahapan bargaining atau taurnaut. tahapan ini adalah kondisi di mana kamu mulai mempertimbangkan, kamu mulai negosiasi sama realita, sama keadaan yang kamu lihat dengan perasaan kamu. Jadi, di sini posisinya kamu udah mulai tahu nih bahwa Sriwijaya hilang kontak dan jatuh. Terus, kamu punya rasa bersalah, kamu punya rasa marah, kamu punya rasa takut, kamu punya rasa sedih. Perasaan-perasaan itu dan realita-realita yang ada, kamu jadi satu, kamu compare. Akhirnya kamu tawar-menawar sama diri kamu, kamu bernegosiasi. Oh, mungkin ini udah jalan dari Tuhan. Contohnya gitu ya. oh, mungkin ini adalah hal yang membuat kita apa ya, jadi aware sama keadaan. Gitu. Jadi, jadi kemungkinan-kemungkinan kamu mulai nerima, kamu mulai maafin, eh belum, belum mulai maafin. Kamu mulai nerima keadaan kamu dengan perasaan kamu. Bergening atau tawar-menawar ya. Ini kamu mulai negosiasi. di tahapan selanjutnya ada depression atau depresi. Ini adalah tahapan yang paling nyata, paling menghabiskan waktu dan paling menghabiskan energi. Kenapa? Karena di tiga tahapan sebelumnya kamu secara tidak langsung, secara tidak sadar, kamu memendam emosi pada diri kamu. Kamu merasa takut, kamu merasa sedih, kamu merasa marah, kamu merasa tidak berdaya. Dan di tahapan ini adalah tahapan yang semuanya jadi satu. Sehingga menimbulkan kamu merasa pada dirimu sakit yang luar biasa. Pada tahapan ini, rasa sakit emosional lebih mendominasi. Jadi, pada tahapan ini bauannya itu sakit banget di dada kamu, di hati kamu. hal ini yang menimbulkan kamu kemungkinan berpikir bahwa kamu tidak dapat melakukan sesuatu tanpa dia. Karena gini, bisa jadi kejadian Sriwijaya Air itu adalah salah satu, korbannya adalah salah satu orang yang kamu sayangi. Hal itu membuat kamu merasa cukup trauma. Sehingga kamu ketika dengar pesawat, ketika dengar lepas landas, dan sebagainya, kamu ke-trigger dan itu membuat kamu ada di tahapan depresi ini. Sulit untuk kontrol diri, sulit untuk mengatur emosi, karena bauannya rasanya sakit sekali. Menurut penelitian dari Dr. Elizabeth Kubler-Ross ini, tahapan empat adalah tahapan yang paling lama dirasakan oleh orang. Jadi memang tahapan ini karena seluruh emosinya menjadi satu, ini adalah jadi tahapan yang paling lama. Yang terakhir adalah acceptance atau penerimaan. Ini adalah kondisi saat kamu sudah menerima keadaan sebenarnya. Kamu sudah melapangkan hal yang terjadi di depan kamu. Dan pada tahapan ini kamu sudah memikirkan semacam harusnya aku kayak gini nih. Kayaknya aku sudah mulai bisa kayak gini deh. Kayaknya aku harus sudah melakuin ini deh. Jadi kamu sudah mulai merefleksikan apa yang terjadi sama kamu dan perasaan kamu. Ibaratnya gini, kamu sudah selesai fase kehilangan itu. Jadi kamu sudah siap buat melangkah lagi. Gitu. Ya. Nah, tapi dokter Elisabeth Kubleros bilang kalau misalkan durasi setiap tahapan akan berbeda. Tergantung bagaimana individu tersebut memproses. Jadi, gini, gak ada jenjang waktu berapa lama setiap tahapan ini. Bisa jadi tahapan aku sama kalian itu beda. Contoh, mungkin tahapan kalian pada kemarahan terhadap sesuatu itu jauh lebih lama ketimbang tahapan-tahapan yang lain. Sedangkan aku, mungkin tahapan empat atau depresi itu menjadi lebih lama. Gitu. Jadi, gak berpatokan setiap individu pasti harusnya waktunya segini nih. Kira-kira waktunya segini. Gak kayak gitu. Jadi, setiap orang, setiap tahapan itu beda-beda dan itu gak ada yang salah. Gitu. Jangan kamu compare harusnya aku udah bisa sampai tahap ini nih kayak dia dan sebagainya. Gak kayak gitu. Jadi, memang setiap tahapan setiap individu itu beda. Dan gak semua individu diwajibkan untuk melewati lima tahapan secara sempurna. Lima tahapan secara sempurna itu kayak gimana? Lima tahapan secara sempurna ini kan ada lima tahapan ya. Ada denial, injur, bergening, depresi, sama acceptan. Nah, lima tahapan sempurna itu adalah setiap tahapan dilewati satu per satu. Jadi, dari denial, dari anger, dari bergening, dari depression, sampai acceptance itu berjalan dengan lancar. Nah, tapi ada juga orang yang misalkan gini, kamu denial, udah lewat fase denial, kamu udah lewat juga fase kemarahan, kamu udah lewat juga fase negosiasi. Kamu sekarang lagi di fase depresi. Karena kamu merasa kamu gak bisa ngapa-ngapain, kamu merasa sakit sekali, sehingga perasaan itu belum usai. Nah, bisa jadi kamu akan kembali pada tahapan yang kedua, angel atau marah. Jadi, setelah tahapan itu gak selalu bisa maju ya, bisa jadi mundur lagi itu tergantung individunya. ketika kita merasa kehilangan, sebenarnya kita punya ada, kita ada enam emosi dasar. Yang pertama itu ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi takut, ada emosi bahagia, ada emosi jijik, ada emosi terkejut. Itu adalah emosi dasar manusia. Oke, itu ada enam. Nah, tapi ketika kita merasa duka, kita merasa sedih, kita merasa kehilangan, itu kurang lebih ada tiga emosi. Kalau kita bilang itu ada top three emosi ketika kita merasa duka, kita merasa sedih, kita merasa kehilangan. Nah, ini nih, teman-teman bisa baca bagian-bagian per emosinya. kurang lebih ketika kamu merasa sedih, kamu merasa duka, kamu kehilangan, gak melulu kamu lagi merasa sedih. Gak melulu kamu lagi merasa marah. Gak melulu kamu lagi merasa takut. Jadi, emosi ini silih berganti datangnya. Entah tiba-tiba kamu lagi merasa sedih banget. Contoh, kita pasti sedih dong kalau misalkan kehilangan pasangan yang mungkin udah menikah sama kita atau gak usah menikah deh, udah pacaran sama kita tiga tahun misalkan. Terus dia putus, terus kita putus. Kita sedih dong kalau kita putus sama orang yang kita sayang. Tapi kita tahu putusnya karena dia selingkuh. Yang dominan pasti emosi marah dan emosi sedih. Jadi, emosi itu datangnya silih berganti. Gak melulu kamu putus cinta, jadinya kamu sedih. Gak melulu kamu kamu diselingkuhin, kamu marah. Bisa jadi emosi takut. Kamu ngerasa ketrigger kalau kamu pacaran lagi, kamu diselingkuhin. Jadi, top 3 emosi ini datangnya silih berganti. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, apa yang harus aku lakukan ketika merasa kehilangan? Yang pertama adalah kenalin dulu. Kenalin dulu perasaan kamu. Kenalin dulu emosi kamu. Kamu perlu memvalidasi apa yang kamu rasain. Oh, aku ngerasanya marah nih sekarang. Oh, aku ngerasanya sakit banget. Aku ngerasanya sedih banget dia kayak gitu. Aku ngerasanya sedih banget kehilangan orang tua aku, misalkan. Kamu kenalin kamu ini lagi ngerasain apa gitu. Jadi, ketika kamu sudah berhasil mengidentifikasi, memvalidasi apa yang kamu rasakan, itu akan membantumu lebih cepat pulih. Karena kamu udah tahu nih kamu ngerasain apa. Jadi, ketika kamu udah tahu kamu lagi ngerasain apa, biasanya kamu akan bisa menimbang-nimbang apa yang mau kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan. Yang kedua adalah, kamu mungkin perlu orang lain yang kamu percaya. Aku gak akan bilang, kamu harus ke orang tua kamu, ke keluarga kamu, ke teman kamu. Terserah. Karena, ini aja aku bilang mungkin. Karena, gini, ketika kita ngerasa duka, sedih, kehilangan itu, kita pasti ada keinginan buat cerita sama orang yang kita mau. Dan itu adalah orang yang harusnya kita percaya. makanya aku bilang, kamu mungkin perlu orang lain yang kamu percaya. Itu terserah. Mau sahabat kamu, mau pasangan kamu, mau gebetan kamu, gitu, itu terserah. Kamu boleh cari dia, kamu boleh cerita sama dia, apa yang membuatmu seperti ini, apa yang kamu rasakan. Karena, ketika kamu coba untuk mengeluarkan, ya, ketika kamu coba buat cerita, keluh kesahmu, itu akan membuatmu sedikit lebih tenang. Nah, yang terakhir adalah, cari hal apapun yang membuatmu nyaman. Kalau aku bilangnya gini, terserah kamu mau ngelakuin apapun yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu happy, yang penting itu nggak melukai kamu, nggak membahayakan kamu. Kayak, misalkan gini, temanku mungkin habis putus cinta, kita coba hibur sebagai teman, contohnya ya, dengan cara ngajak mukbang sama teman-teman biar ketawa-ketawa lagi dan sebagainya. Pokoknya cari hal yang membuat kamu benar-benar nyaman, yang bikin kamu ngerasa aman juga untuk mengekspresikan emosi kamu. gitu. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kalau orang sekitar kita sedang ngerasa kehilangan atau berduka atau bersedih? Case-nya gini, tiba-tiba teman kamu datang buat cerita, gitu. Kalau misalkan dia lagi galau, gitu, misalkan sama pasangannya atau apalah, gitu. Nah, kita sebagai orang yang didatang ini harus kayak gimana? Kurang lebih kayak gini. Yang pertama adalah memahami situasi dan kondisi. Jika ia datang kepadamu, kamu cukup menemani-nya dan mendengarkannya ketika ia bercerita. Jadi, kamu jangan tanya, eh, kamu kenapa sih? Jangan kayak menginterogasi, gitu. Jangan kamu menginterogasi, eh, kamu kenapa? Kamu harus cerita gini. Ya, kalau dia gak mau cerita, ya gak usah, gak usah ditanya gitu. Gitu. Jadi, kalau misalkan dia cerita, ya kamu dengerin. Kalau misalkan dia belum mau cerita, ya kamu cukup tengin. Gitu. Jangan membandingkan kamu dengannya. Ini contohnya gini. Eh, case-nya misalkan gini. Ada teman kamu yang datang cerita gini. Eh, tadi aku habis kehilangan uang 100 ribu di dompetku. Gitu. Ini ceritanya dia sedih, gitu. Karena itu 100 ribu terakhir dia, gitu. Di dompetnya, kan. Terus kamu bilang gini, eh, lu mah masih mending 100 ribu yang hilang. Gue habis ketipu 2 juta. Gitu. Ini tuh bukan lagi panggung kamu. Ini adalah tugasmu memberikan dia panggung. Gitu ya. Karena kita seringkali membandingkan dukanya kita sama dukanya orang lain. Gitu. Mungkin 100 ribu bagi kita itu nggak seberapa. Tapi 100 ribu bagi dia itu luar biasa. Gitu ya. Itu adalah kehilangan, itu adalah contoh kehilangan uang ya padahal. Kasih dukungan. Bagaimana bentuk dukungannya? itu terserah kamu. Dukukannya bagaimanapun bentuknya itu yang bisa kamu lakukan. Yang jelas yang masuk akal. Yang emang bisa dia lakukan. Dan yang pastinya ya tidak membahayakan dirinya ya. Gitu. Nah, ini juga kamu bisa mengajaknya ke suatu tempat atau melakukan hal yang meringankan. Berasa aneh. Contoh, dia baru putus. terus kita jalan-jalan yuk. Mau enggak? Kita jajan. Gitu. Jadi, kamu berusaha ngasih tahu kalau misalkan ini ada kamu loh di sini. Gitu. Atau misalkan dia baru kehilangan orang tuanya. Kamu enggak mungkin dong kamu ngajak eh, jalan yuk jajan. Itu kondisinya enggak tepat. Gitu ya. Tapi, makanya itu adalah memahami situasi dan kondisi. Kamu ketika dia misalkan lagi berduka kehilangan orang tuanya. Kamu bisa temenin dia, bisa terus ada di sampingnya. Kemudian, yang terakhir adalah tawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuknya. Kamu bertanya, kira-kira aku bisa bantu apa buat meringankan perasaan kamu. Jadi, tunjukin kalau misalkan kamu bersedia, kamu ikhlas kalau misalkan kamu membantunya dia. Eh, membantu dia. Gitu ya. Nah, ini jangan dipaksa. Jangan dipaksa ya, karena tugasmu adalah membuatnya merasa aman dan nyaman serta tidak merasa sendirian. Jadi, kalau misalkan emang dia lagi enggak mau ada kamu, ya udah enggak apa-apa. Mungkin ada waktu-waktu di mana dia maunya sendiri. Jangan karena kamu berniat membantunya, kamu menawarkan diri untuk terus ada di samping dia, malah membuat dia enggak nyaman. gitu loh. Gitu ya. Karena, balik lagi, ketika orang datang kepadamu, tugasmu adalah membuat dia merasa aman dan nyaman. What motivates me? Ini yang aku terapin ke diri aku. Kamu enggak perlu menghindari rasa kehilangan, karena semakin kamu hindari, perasaan itu semakin muncul dan tidak pernah usai. Tahu? kita enggak pernah bisa terus-terusan lari dari rasa kehilangan yang ada. Kita terus dikejar oleh rasa kehilangan itu sendiri. Buatku, kehilangan itu pasti. Apapun, kehilangan itu enggak mesti meninggalnya seseorang. Kehilangan itu enggak mesti kehilangan pekerjaan. Enggak melulu tentang kehilangan sahabat kita, pasangan kita. Tapi, ya memang kehilangan itu pasti. makanya kehilangan itu beneran jangan dihindarin, tapi kita coba hadapi. Nah, hadapi di sini adalah kamu berusaha untuk menikmati setiap proses dari rasa sakit kamu, dari rasa duka kamu, sehingga kamu betul-betul mengenali diri kamu, dan bisa melangkah setelah kamu selesai dari rasa duka kamu itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu. selesai. Oke. Udah, Kak, materinya? Udah selesai. Ini aku kasih, kalau misalkan kalian ada yang mau lanjut sharing sama aku, boleh ke email atau DM di Instagram. Oke. Jara lanjut ya, Kak? Boleh. Oke. Ya, Masya Allah, materi yang disampaikan oleh Kak Intan Putri sangat membuka-membuka pikiran kita semua, apalagi bagi teman-teman yang baru putus atau baru kehilangan. Mungkin langsung terbuka, oh sadar, oh iya. Ternyata banyak ada denial, ada mungkin kemarahan, terus negosiasi kalian, depresi, dan lain sebagainya. Ternyata kehilangan itu, dan aku highlight ya dari quotes Kak Putri malam ini, tidak perlu menghindari kehilangan, karena semakin kita hindari, dia akan semakin terasa, dan kehilangan itu pasti sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut ke pemateri selanjutnya dari Rila, dimana nih? Ada Rila. Halo Kak. Iya, boleh langsung aja Rila. Oke, aku coba share screen ya. Oke, Rila. Udah kelihatan ya. Oke, udah Rila. Oke, thank you Kak Zara. Makasih. Kak Intan, matanya keren banget. Tadi aku bener-bener nikmatin banget sih dengerinnya kayak lagi storytelling dan menang banget ya. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. perkenalkan saya Amarila Widi Ramadhani. Sekitar beberapa minggu lalu, Faskiya, KH Ekal, mengundang untuk berbagi tentang kesehatan mental di tengah banyaknya peristiwa-peristiwa seperti kehilangan, perpisahan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Nah, kemudian aku memutuskan untuk membahas tentang emosi dan ekspresi dari kehilangan itu sendiri. Dimana kita mengekspresikannya, cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk menyalurkannya gitu untuk melengkapi materinya Kak Intan. Nah, sebelum mulai, aku mau menyapa dulu teman-teman. Teman-teman bisa panggil aku Rila karena Amarila namanya panjang banget kan. Saat ini aku sedang menjadi mahasiswa di University of Leeds UK. Aku juga bekerja sebagai founder dan leader exceptional youth platform. Aku pernah beberapa kali berkesempatan menjadi mental health ambassador dari Shine Indonesia dan juga bergabung di Ice Move for You mental health organization. Jadi, wawasan yang akan aku sampaikan ke teman-teman sharing setelah ini adalah hal-hal yang aku dapatkan dari pengalaman dan pelatihan selama aku menjadi pegiat kesehatan mental ini. Materi yang akan aku bawa ini bakal lebih sederhana, lebih praktikal, dan pasti lebih awam dari kainitan yang udah SPSI. Keren banget ya tadi materinya. Senang banget ada sekitar empat puluhan ya teman-teman yang atusias mau bergabung malam ini. Jangan putus hubungan nih setelah ini nanti kalau misalkan mau sama kayak cerita-cerita, biasanya kadang kalau misalkan abis sharing-sharing di webinar ini ada yang suka nanya-nanya gimana tentang kuliah di luar negeri, boleh banget bisa lihat email atau lihat Instagram. Oke, kita mulai nih. 2020, tahun yang aku setuju banget sama kainitan beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan boleh nih, aku minta teman-teman coba deh share di comment section. Ketik dong dan kirim satu kata menurut kalian yang menggabarkan 2020. Kalau menurut aku sendiri, oop, sorry. Coba aku lihat ya. Ops, mana nih? Oke, boleh share dong di chat di luar ekspektasi dari kalaura Gabriel. Ada lagi yang lain apa nih? Kaget banget, bener. Bener banget kainitan. Sedih. mengejutkan galau dari Kak Rahmat Hidayat. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah share di sini. Dari kolom section chat ini aja, kita bisa lihat emosi dan persepsi yang dirasakan masing-masing dari kita terhadap 2020 tuh beragam. Dan bener, kata kainitan, kehilangan itu bukan cuman tentang kehilangan seseorang yang dekat dengan kita, tapi juga kehilangan kesempatan, kemudian kehilangan semangat, kehilangan keinginan untuk melakukan apapun. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang merasakan kehilangan yang bener-bener dalam banget, aku turut berluka juga. Hebat banget. Udah mau berani untuk bangkit lagi dengan bergabung di webinar malam ini. Nah, tapi emosi itu apa sih? Secara garis besar, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara kata emosi itu merupakan luarkan perasaan yang bisa berkembang, terus bisa surut lagi dalam suatu tempo. Diartikan juga sebagai keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis. Nah, kalau misalkan menurut penelitian psikologis di bukunya Discovering Psychology oleh Hakan Borei Bersaudara, emosi itu diartikan sebagai a complex psychological state yang involve tiga komponen. Yang pertama, subjective experience. Kayak tadi, kita persepsinya itu subjektif banget ya terhadap satu hal 2020. Kemudian, physiological response. Dan juga behavioral atau yang mungkin aku garis bawahi adalah expressive response. Memang emosi itu bakal yang kita rasakan itu bisa menghasilkan suatu response yang wajar banget kalau misalkan kita ekspresikan. Nah, tadi sebetulnya emosi dasar udah dibahas juga oleh Kak Intan. Ada enam emosi dasar menurut ilmu psikologi yaitu kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, kejijian, kemarahan, dan juga kejutan. Nah, kalau kemarin aku baca-baca dari enam emosi dasar ini ternyata bisa dikembangin jadi luas banget makanya kenapa yang bentuk-bentuk emosi yang kita rasakan itu bisa beda-beda. Spektrumnya itu ternyata beragam banget. Kalau misalkan kadang kita suka ngeliat orang yang kok dia gitu aja sedih sih. Ternyata buat orang tersebut spektrum emosinya itu lain dan pemicu. Buat mereka yang mereka sanggup tahan itu juga lain. Oke, nah, kalau ngomong-ngomong soal nahan emosi, mungkin sebagian dari kita itu punya tendensi untuk memendam emosi kita. Kita tahan sendiri, kita tampung sendiri. Entah itu mungkin alasannya karena untuk mencegah konflik atau karena nggak pede untuk menunjukkan emosi atau mungkin karena nggak tahu gimana ya cara mengungkapkan emosinya ataupun hal-hal lain. Padahal ternyata memendam emosi yang awalnya niat kita itu untuk mencegah konflik itu nggak baik. Pertama, kalau misalkan menurut penelitian di tahun 2013, memendam emosi itu bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita menjadi lemah karena kita tampung, kita tahan di dalam diri kita. Semakin lama emosinya kita tahan, psikisnya itu akan jadi lelah. Sehingga represinya ini akan berubah menjadi bentuk lain, bentuk divisik. Misalkan kadang kita ngerasa kok tiba-tiba pusing ya, pusing yang kepalanya muter gitu. Padahal kayaknya makannya udah sehat, udah rajin olahraga. Oh, ternyata bisa juga penyebabnya itu dari pikiran sendiri. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang di psikologi sering banget denger istilah psikosomatis dan sebagainya. Kemudian dampak selanjutnya adalah gangguan tidur akibat gelisah. Walaupun belum ke arah insomnia yang parah banget, tapi ketika kita emosinya kita pendem aja, akhirnya lama-lama kita jadi lebih sering cemas, kita pikirin terus, nggak lepas dari dalam diri kita, akhirnya mau tidur, mau relax, itu susah banget. Terus yang selanjutnya mood swing. Kenapa bisa mood swing? Karena kalau misalkan kita lebih tendensinya untuk memendam emosi, kita jadi, nggak membiasakan diri untuk mengontrol emosi kita. Dan dari nggak biasa mengontrol emosi, akhirnya jadi kecemasan berkelanjutan. yang mau aku tekankan adalah ketika kita kehilangan atau kita berpisah dengan apapun itu, mengekspresikan emosi itu bukan berarti lemah kok, baik cowok maupun cewek. Justru, ketika kita bisa mengekspresikan dan menyeluruh emosinya dengan cara yang tepat, berekspresi ini meningkatkan kompetensi emosional atau emotional intelligence. Punya emotional intelligence yang baik, berarti kita bisa menjaga kesehatan mental yang baik. Bisa menjaga kesehatan mental yang baik, akhirnya kita bisa punya mental yang kuat. Jadi, justru bukan sama sekali lemah. Nah, sebelum bicara cara-cara yang baik untuk mengekspresikan emosi, kita perlu tahu dulu mengekspresikan emosi yang nggak baik tuh, yang nggak tepat tuh, memangnya seperti apa sih? Kalau aku point out-nya disini ada tiga hal yang bikin ekspresi kita itu mungkin nggak tepat. Yang pertama adalah berlebihan. Berlebihan contohnya adalah ketika kita nggak mau bangkit dari masalah ataupun kesedihan yang kita rasakan dari sebuah kehilangan. Dan semakin lama justru kita jadikan masalah kehilangan ini menjadi excuse atau alasan kita untuk nggak nggak mau bangun lagi, nggak mau melakukan hal-hal yang baik lagi. Kemudian udah deh kayaknya nyerah aja deh hidupnya disini. Gitu. Kemudian yang kedua adalah nggak pada tempatnya. Disini aku nggak ngejudge sama sekali ya. Disini kita sama-sama belajar. Mungkin kita bisa lihat di media sosial banyak bentuk-bentuk ekspresi terkait emosi yang seharusnya emosi terhadap semua masalah yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan baik-baik secara internal. Tapi ketika kita share ke media sosial dengan cara yang nggak tepat dan memang nggak seharusnya di-share ke media sosial masalahnya akan jadi lebih besar kan. Makanya kenapa mengekspresikan emosi di media sosial ataupun di area publik ataupun di situasi-situasi yang memang nggak tepat dengan cara yang nggak tepat pula itu bukan cara mengekspresikan emosi yang baik. Nah yang ketiga adalah dengan sengaja menyakiti diri sendiri dan atau orang lain. Mungkin aku jujur sering dapat cerita kalau misalkan ada teman atau misalkan keluarga yang ketika emosi itu tendensinya adalah menyakiti diri sendiri. Entah itu cutting entah itu bawaannya udahlah pengen loncat aja dari gedung gitu. Kadang banyak yang menanggapinya itu cari perhatian aja sih gitu. Padahal sebetulnya orang tersebut sedang apa ya mencoba untuk mengekspresikan emosinya hanya caranya aja yang nggak tepat gitu. Tadi kan Kak Intan juga udah bahas ya ketika ada teman kita yang sedang memiliki emosi yang apa ya yang dia miliki terhadap sesuatu peristiwa kehilangan ataupun peristiwa yang nggak enak tugas kita itu ya buat dia merasa aman dan aman gitu bukan yang ngejudge. Nah aku mencoba untuk kompilasi beberapa cara-cara untuk mengekspresikan emosi dan share ke teman-teman yang pertama adalah dengerin diri sendiri. Kadang kita juga butuh untuk didengerin dan oleh diri kita sendiri. Jadi kalau aku cara yang paling sering aku lakukan adalah aku rekam diri aku bicara di VN gitu terus aku tumpahin semuanya yang aku rasakan entah itu aku kesel karena kehilangan ini entah itu aku sedih banget kemudian setelah itu aku dengerin lagi dengan dengerin aku juga jadi bisa tahu nih sebenarnya apa sih yang aku rasain gitu aku makin kenal dan makin paham bentuk emosi apa sih yang sedang aku rasakan terus juga yang kedua adalah kalau misalkan kita ketika bicara menumpahkan itu kita menangis menangis itu wajar kok bukan berarti kita gak berprogress kadang pernah gak sih ketika masalahnya itu udah lama tapi kalau diingat-ingat itu kayak masih nangis aja gitu jadi malah jadi menekan diri sendiri kayak kenapa sih gue masih aja nangisin hal itu padahal kalau tadi kita belajar dari kaintan ada stage-stage ketika menghadapi sebuah kehilangan itu memang bener dan bukan berarti kalau mundur itu gak berprogress itu cuman kita lagi ada proses yang harus kita lewati aja karena waktunya tiap orang beda-bedakan kemudian kadang yang sering kita lupa adalah menciptakan ruang pribadi kadang kita memang butuh ruang sendiri kadang kita butuh stop dulu deh aktivitas kayaknya butuh sendiri dulu untuk beri waktu dan yang paling penting adalah sabar sama diri sendiri jangan apa ya kalau misalkan susah banget untuk bisa merasa baik-baik aja lagi terus kita jadi marah sama diri sendiri justru itu bukan cara yang tepat tapi kita juga harus sabar sama diri sendiri yang kedua menuangkan ketulisan menuangkan ketulisan ini karena kita pengen tulisannya yang bagus-bagus aja pengennya nulisnya yang yang nyaman lah buat kita padahal dengan kita jujur walaupun hal-hal yang kita tulisin itu bikin kita nggak nyaman apa yang ada dalam diri kita tuh jadi keluar jadi lepas dan kita itu bisa menuangkannya nggak cuma lewat kata ditulis ataupun diketik tapi juga bisa lewat coret-coretan kayak yang aku kayak foto yang di kiri bawah ini jujur aku pernah baca ada sebuah penelitian tentang ketika kita bingung tuh kalau bikin gambarnya spiral itu bisa lebih ngerasa baik kalau kita marah bisa lebih mungkin gambarnya yang kayak garis-garis gitu tapi kemarin aku nggak nemu jadi mungkin bisa dicoba tapi kalau misalkan untuk masing-masing emosinya seperti apa coretannya yang baik itu mungkin belum bisa aku share dulu sih untuk saat ini oke yang ketiga tren yang lagi unik nih yaitu tentang plant atau pet therapy kalau misalkan ada teman-teman yang punya hewan peliharaan atau mungkin nggak punya hewan peliharaan tapi ada taman di belakang rumah gitu ternyata pernah nggak sih kita kayak nyiram tanaman nih sore-sore terus rasanya tuh kayak damai banget atau duduk di taman aja duduk di deket pohon gitu yang awalnya ngerasa kayak semua tuh hilang gitu tapi atau dipikiran tuh banyak banget bebannya banyak banget emosinya itu jadi jadi lebih keluar gitu seiring kita kayak narik nafas nih terus ketika keluar tuh jadi ter-release gitu ketiga aku baca penelitiannya adalah karena disini tuh melibatkan panca indera kita yaitu indera pembau dan yang kedua ketika kita mengajak bicara hewan peliharaan atau ngajak main aja gitu kayak kita sambil usap gitu ternyata apa ya dengan indera perabai kita itu merasakan sesuatu itu juga jadi terapi yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan emosi kita nah terus yang keempat lean on atau go to lingkaran pertemanan atau keluarga inti kita aku setuju banget tadi sama kaintan sama ya bercerita kepada orang-orang yang kamu percaya yang kita percaya gitu mungkin kayak yang harus digaris bawahnya itu adalah yang kita percaya dan juga aku setuju kalau gak apa-apa kok kalau misalkan kita ngerasa kita gak bisa 100% nih mengekspresikan emosi kita dengan bercerita ke orang lain ada hal-hal yang kita filter ada hal-hal yang gak bisa kita ceritain yang ingin kita sendiri aja yang tau itu juga gak apa-apa kok gitu kemudian selain kita bercerita ketika kita udah plong nih kepada orang-orang yang kita percaya ada baiknya kita juga peka terhadap emosi orang lain kadang ketika kita cerita kita lagi sedih ternyata orang yang kita ceritain itu juga sebenarnya lagi ngalamin musibah gimana cara pekanya kalau aku biasanya adalah dengan bertanya balik kalau kamu gimana kabarnya gitu gitu sih nah yang kelima adalah bergerak intinya sebenarnya bergerak bisa itu relaksasi bisa itu olahraga bisa nari aku punya beberapa rekomendasi youtube yang bisa teman-teman mungkin lihat kalau misalkan mau coba untuk misalkan yoga atau disini fight tips itu biasanya buat cowok-cowok kalau misalkan mau martial arts terus yang terakhir gitu kayak workout tapi lebih ke dance workout gitu jadi emosi itu bohannya pengen gerak gitu nah kemudian terakhir dengan kehilangan cara yang pernah aku coba itu adalah dengan menciptakan rutinitas aktivitas baru misalkan ketika kita berpisah sama seseorang berpisahnya itu sebenarnya mungkin dengan kayak dengan pandemi ini gak bisa ketemu jaraknya jauh banget yang biasanya ngapa-ngapain bareng kalau misalkan mau olahraga pagi bareng gitu coba kita bikin rutinitas aktivitas baru yang bisa kita lakukan sendiri gitu kemudian kita coba deh hari per hari ketika kita lakuin dengan ada rutinitas aktivitas baru ini yang bisa kita lakukan sendiri self-esteem kita terus rasa kepercayaan diri kita itu bisa lebih meningkat juga lalu yang keenam adalah interaksi karena manusia sebagai makhluk sosial kadang bukan kadang sih malah pasti setiap melakukan hal baik yang sederhana untuk orang lain itu energi positif itu menular dan kebaikan itu aku percaya kembali dengan kita cuman nyapa orang yang papasan sama kita apalagi budaya Indonesia kan ramah-tamahnya kuat banget kayak pak bu beri senyum terus melakukan hal-hal baik kecil kayak membukakan pintu emosi yang awalnya banyak energi negatif itu apa ya bisa terisi ter-refill dengan energi yang positif sekarang banyak juga gerakan-gerakan memberi contohnya Faskia Podcast yang adain memberi sedekah juga itu juga merupakan salah satu bentuk interaksi apalagi jarak jauh karena kita masih PSBB di kebanyakan kota terus menonton hiburan pasti gak gak tau sih mungkin banyak yang suka nonton drakor atau intinya nonton youtube deh nonton serial drama ataupun apapun ketika kita memang butuh waktu mau stop aktivitas dulu terus menonton hiburan dari situ juga sebetulnya ada interaksi ada respon-respon yang kita berikan ketika kita menonton sesuatu terutama hiburan oke nah yang terakhir nih jika emosi pemicu emosi kita ini karena suatu masalah yang melibatkan pihak eksternal atau orang lain dan memang perlu dikomunikasikan tapi kita gak tau gimana ya cara ngungkapin emosi kita gitu nah cara yang aku praktekkan adalah yang pertama terlebih dahulu kita berdialog dalam hati kita pikirin kira-kira kenapa sih masalah ini bisa bikin aku emosi seperti ini kira-kira apa perbuatan dia yang bikin aku emosi seperti ini ya gitu dari dialog dalam hati itu bisa meningkatkan self-esteem kita dengan itu kita bisa lebih percaya diri untuk mengungkapkannya nah ketika kita mau mengungkapkan baiknya kita dengerin dulu nih perspektif orang lain kita pakai dulu sebenarnya apakah dia juga merasa apakah masalah ini itu juga ada dalam terhadap dia dan yang paling penting adalah aku bukan mencari tapi mencari semua oke sorry ya udah dimit ya ada beberapa format kalimat yang biasanya aku pakai supaya lebih gampang mengungkapkannya yang pertama adalah tanya dulu sebetulnya kamu kenapa sih ngelakuin itu waktu itu kayak kita udah dengerin nih kita udah ngerti perspektifnya oh ternyata ada sudut pandang yang masuk nih kita baru bisa mengutipkan bahwa oh oke aku mengerti kamu ngelakuin itu karena apa tapi aku jadi ngerasa apa nih gimana kalau misalkan kita kira-kira apa solusinya gitu oke udah sekitar 25 menitan ya pas banget udah poin-poin kesimpulan tentang menyekspresikan emosi jadi yang pertama adalah tentang memahami diri sendiri sadari sumber dan bentuk emosi kalau misalkan kadang ngerasa gak tau sebenarnya ini emosi apa sih yang dirasain sebenarnya ada ada perasaan apa sih ini gak ngerti ini perasaan apa kita bisa cari tau pemicunya apa gitu pemicunya dari sumber itu nah kemudian salurkan emosi itu jadi ekspresi ketimbang memendamnya nah kemudian untuk menyekspresikan sesuatu pastinya kita harus terlebih dahulu memiliki kemauan kemauan untuk bangkit kemauan untuk mencoba mungkin ketika kita mencoba satu cara gak berhasil coba lagi cara lain gak berhasil lagi coba lagi cara lain dari situ kita bisa makin kenal diri sendiri kedepannya kita bisa makin tau cara kita mengekspresikan emosi itu seperti apa sih yang tepat untuk kita dan yang terakhir adalah persilahkan diri untuk berproses serve through the emotion atau wave yang gak nyaman itu karena dibandingkan kita menghindari ketika kita serve through kita bisa jadi tau cara cara-cara apa ya untuk menghadapinya gitu oke nah terakhir penutup dari aku mungkin aku mau berpesan buat diri aku sendiri diri juga buat teman-teman sebagai manusia kita gak bisa mengontrol hal-hal di luar kendali kita termasuk kehilangan yang bisa kita kendalikan adalah respon dan pikiran kita mungkin ini kalau misalkan ada yang pernah baca stoicisme ini berkaitan banget ya kita gak perlu cemas atau khawatir dengan apa yang udah terjadi di masa lalu atau apa yang akan terjadi di masa depan kita hidup pada detik ini oke semoga bermanfaat ya teman-teman terima kasih aku kembalikan ke Kak Zara oke terima kasih Rila materinya semakin menampar aku yang aduh lagi kehilangan juga baik teman-teman aku ini ya aku rangkum ya materi-materi yang sudah disampaikan oleh dua pemateri cantik kita pada tanggal 31 Januari ini tentang kehilangan bukan untuk dihindari tapi dihadapi jadi dari kata Kak Intan tadi 2020 itu mengejutkan kita tuh banyak kehilangan banyak hal di 2020 seperti kehilangan pekerjaan kehilangan waktu dengan keluarga kehilangan mimpi atau resolusi kalian di 2020 kemarin terus kehilangan momen-momen penting kayak yang lagi skripsi atau dia gak bisa KKN dan lain sebagainya terus ada tahap-tahap tadi yang dijelasin oleh Kak Intan tentang tahap-tahap penolakan kemarahan negosiasi depresi dan penerimaan terus tadi ada juga Kak Intan membahas tentang jenis-jenis emosi ya jenis emosi sedih takut cemas dan lain sebagainya terus gimana sih kita kalau misalnya lagi emosi atau bagaimana kenali perasaan kamu kenali masalah kamu sebagai makhluk sosial kita tentunya butuh orang lain mungkin mau cerita atau bagaimana terus cari hal yang membuat kamu nyaman dan senang terus kalau misalnya teman kita ada yang lagi kehilangan apa pendapat kita apa yang bisa kita lakukan pertama kalian tidak boleh kayak membanding-bandingkan ah masalah masalah kamu tuh cuma segini masalah aku lebih besar tidak boleh itu kita harus memahami situasi dan kondisi teman-teman kita terus kita kasih dukungan kita kasih support terus kasih apa yang bisa kamu beri ke teman-teman kamu yang sedang merasa kehilangan terus juga tadi ada quotes ya aku ulangin lagi tidak perlu menghindari kehilangan karena semakin kita hindari dia akan semakin terasa dan kehilangan itu pasti kalau dari Amarila Widi kalau menurut Rila 2020 itu tahun yang beda banget beda banget dan emosi emosi dan ekspresi yang dibahas oleh Rila tadi emosi itu apa luapan perasaan yang bisa berkembang dan suruh memendam emosi itu bisa membuat kita lemah lemah kondisi lemah psikis memendam juga bisa kita membuat mood kita itu mood swing aku tahu berarti kenapa teman-teman sering berantem sama pacar atau sama teman pasti kalian lagi mood swing ya pasti aku yakin karena kalian ada yang kalian pendam mungkin cemburu atau kenapa sih kamu mainnya sama dia terus gitu atau hubungan kalian itu lagi dipendam-pendam jadinya mood swing gitu dan kalau kita bisa mengekspresikan emosi bukan berarti kita lemah kalau kata Rila tadi dan malahan membuat kita itu lebih sehat psikis sehat mental dan kondisi gitu solusinya kalau dari Rila banyak ya tadi contohnya yang aku highlight kita tuh lagi seneng-senengnya punya tanaman siram tanaman mungkin membuat kita lebih refresh tentang nge-heal diri kalian sendiri gitu jadi buat kalian lebih baik gitu kalian suka mungkin art sport dan relaksasi itu mungkin pokoknya hal-hal yang membuat kalian lebih baik membuat kalian senang gitu kalian lakukan untuk mengekspresikan emosi kalian tapi jangan yang kayak cutting atau lompat-lompat aduh jangan-jangan deh terus yang highlight-lightnya tadi pahami diri terus bisa salurkan emosi menjadi ekspresi pokoknya hal-hal yang baik lah ya persilahkan diri kalian untuk proses 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 menjadi yang lebih baik gitu jadi teman-teman itu mungkin rangkumannya tadi dan kami juga open question ya dua orang aja ada yang mau bertanya mungkin kak kenapa kok dia ini gini-gini-gini apa sih solusinya boleh ada yang tunjuk tangan ini siapa nih Andri Duiko boleh langsung di unmute aja ingin bertanya langsung Andri Duiko yang raise hand selamat malam malam akhir-akhir ini saya cukup stress juga karena kehilangan uang akibat judi padahal saya sering sodakoh dan sholat tahajud solusinya untuk masalah hidup saya agar lebih tenang hidup saya gimana terima kasih mohon maaf Andri Duiko agak pertanyaannya agak sedih saya mendengarnya itu tadi apa kehilangan kehilangan uang kehilangan uang karena judi wah luar biasa boleh Adrila atau Kak Intan boleh bantu jawab gitu maaf saya tidak sopan ini bertertawa begini oke terima kasih Andri Duiko pertanyaannya ada yang lain dua pertanyaan ya boleh raise your hand ada teman-teman mungkin ingin bertanya tentang emosi tentang ekspresi atau tentang kehilangan yang dibahas oleh pemateri kita dua pemateri kita tidak ada atau boleh dijawab dulu Kak Intan atau Rila yang bersedia menjawab Kak Intan gimana oke terima kasih Andri Duiko atas pertanyaannya jadi kesimpulannya kamu kehilangan uang karena kamu berjudi padahal kamu bersodakoh betul ya kalau boleh tahu kamu bersodakoh dari hasil judi kamu atau bagaimana enggak dari ya ada uang yang disisihkan aja oke gini ya kalau misalkan jujur kalau harus gimana aku juga bingung jawabnya karena belum pernah main judi juga nah tapi mungkin kurang-kurangnya kayak gini kamu bisa merefleksikan dulu bahwa ikut judi online atau judi secara langsung melalui aplikasi atau poker dan sebagainya itu adalah tindakan yang kurang lebih melanggar ya gitu kurang lebih tidak dianjurkan gitu nah kalau misalkan kamu merasa kehilangan uang karena judi sebenarnya rulesnya judi adalah untung-untungan ya kan kalau kamu main poker main judi online pakai server Indonesia pakai server lain gitu ketika kamu masang kartu masang nomor ya ketika nomormu keluar kamu untung tapi kalau nomormu enggak keluar kamu enggak untung gitu jadi sebenarnya peluang kehilangan itu kamu yang ngebuat sendiri gitu kalau misalkan ditanya harus apa padahal kamu sering bersodakoh dan sebagainya bersodakoh sebenarnya harus dipisahkan dari kebiasaan kamu dalam berjudi apalagi gini mungkin maksud kamu adalah biar balance sekali ya antara bersodakoh dengan bermain judi gitu tapi pahamilah bahwa enggak usah pahami tapi kamu coba refleksikan bahwa tindakan tersebut itu pertama mungkin melanggar kalau di Islam itu pasti melanggar melanggar hukum ya kalau misalkan kita bermain judi gitu dan uang yang dihasilkan pun itu haram gitu tapi aku kurang tahu kalau misalkan di agama lain gitu kamu merefleksikan bahwa tindakanmu itu tidak benar dan melanggar aturan gitu jadi kalau kamu bilang gimana harus gimana ya selain aku bilang ya harusnya kamu enggak ikut gitu mungkin kalau misalkan langsung bilang harusnya kamu enggak ikut itu kejauhan tapi kamu mungkin bisa mengurangi aktivitas perjudian kamu dengan aktivitas yang lebih positif ya mungkin kamu bisa ikut apa ya ganti permainan judi kamu dengan investasi investasi kalau yang lagi trending sekarang adalah trading saham ya kamu bisa mulai sesuatu ya mungkin trading saham itu juga sama kok bikin kita harus kuat analisa karena judi itu kan untung-untungan keluarin kartu kan keluarin nomor nah kalau misalkan trading saham itu kamu bisa mempelajari analisanya kayak gimana gitu peluang kehilangannya ada sama kayak judi ada juga tapi dia lebih apa ya ibaratnya lebih bermanfaat kalau menurut aku ya gitu jadi kamu mungkin bisa mengganti aktivitas perjudian kamu dengan aktivitas yang lebih positif gitu dan satu lagi pesanku kalau misalkan kamu naruh uang di perjudian atau dimanapun itu kamu harus pelajarin dulu dan jangan sekaligus karena menang di awal itu udah pasti selanjutnya pasti kamu kalah aku yakin kurang lebih gitu ya dari aku ya jadi stop perjudian online atau apapun itu benar gak Zara Rila wah bermanfaat ini analisa analisa ya kak cara menganalisa cara menganalisa perjudian tapi lumayan apa namanya membuat kita menambah pengetahuan juga sih analisa perjudian atau investasi terima kasih loh kak Intan atas jawabannya dari Rila mungkin ada Rila apa ya kalau mungkin yang bisa aku tambahkan adalah kan tadi kalau kak Andri kak Dewiko kan tadi bilang ya udah tahajud udah sholat udah sedekah tapi jodinya malah rugi kalau aku pikir-pikir justru itu sebenarnya tanda Tuhan tuh lagi ngejauhin kak Dewiko yang udah rajin sholatnya udah rajin sedekahnya dari hal-hal yang buruk gitu justru sebenarnya tuh lagi dijauhin dan digiring ke hal-hal yang baik gitu mungkin dengan kak Dewiko sekarang stres nih terus berani bertanya terus tadi dapat jawaban dari kak Intan ide tentang mulai belajar investasi jadi sebenarnya tuh buah dari rajin sholat dan rajin sedekahnya itu diiring ke hal-hal yang lebih baik gitu sih kak Dewiko semangat ya kak Dewiko oke terima kasih Rila ya bener aku juga pernah dengar kalau misalnya Allah tidak memberi kesusahan kepada kita berarti Allah itu sudah tidak peduli sama kita gitu ini ada pertanyaan lagi nih dari Ayu kak izin bertanya bagaimana jika seseorang sampai hopeless dikarenakan kehilangan sahabat dan orang tuanya apakah ada teori tentang waktu normal kehilangan kak apa yang harus dilakukan lalu apakah baik jika seseorang meluapkan apa yang ia rasakan secara langsung walaupun cuma ekspresi tidak suka atau nada yang tinggi kalau tidak baik bagaimana kak cara mengontrolnya karena ekspresi itu muncul secara fisiologis mohon penjelasannya kak terima kasih itu kak Intan dan Rila pertanyaannya ada yang bisa menjawab Rila dulu bagaimana oke paling gantiannya kak Intan makasih kak Ayu pertanyaannya gimana kalau sampai off karena kehilangan sahabat dan orang tua ini kalau misalkan lagi terjadi sama kak Ayu aku turut berluka ya kak Ayu kalau tentang teori rantang waktu normal setauku dan tadi juga udah dipresentasikan oleh kak Intan juga waktu tiap orang beda-beda ada ada yang dulu aku pernah denger kalau misalkan kehilangan seseorang misalkan tapi putus gitu lama waktu berhubungan dibagi dua gitu itu katanya waktu untuk move onnya padahal ternyata tiap orang beda-beda gitu terus kalau misalkan apa yang harus dilakukan kalau menurutku dari tadi yang kita pelajari tentang stage-stage apa ya berduka yang tadi kak Intan share ke kita sebenarnya mungkin dari situ ketika kita mulai ikutin aja terus kita sadari oh kita lagi di tahap mana ya gitu dari situ kita apa ya belajar untuk menyelesaikan oh stage yang ini terus kalau udah selesai baru ke stage yang kedua gitu beri waktu terus sabar dengan apa ya dengan diri sendiri yang lagi healing gitu dan mungkin kalau misalkan ditambah lagi nih kalau misalkan apa ya mengaitkan dengan religiusitas bisa ditambah dengan berdoa pastinya kalau misalkan kehilangan sahabat dan orang tua karena apalagi yang bisa kita kirim selain doakan terus pertanyaan yang kedua kalau misalkan tentang meluapkan emosi secara langsung emang bener banget gak gampang yang kontrol emosi itu kadang lepas aja kalau dari kalau misalkan emosinya terkait marah yang kayak apa ya meledak-ledak gitu pertama sih kalau menurutku selain dengan cara-cara yang tadi aku aku kayak aku apa ya aku coba share tadi yang ada tujuh mungkin bisa dimulainya dengan ini sih dengan kayak mindfulness jadi latihan nafas terus mindfulness kan kayak kita tuh coba ngefokusin sebenarnya coba ngefokusin pikiran kita ke present state kan jadi dibanding yang awalnya kita fokusnya ke marahnya ini coba kayak kita fokusin ke pakai tenang dulu terus udah gitu ketika kita udah tenang baru mungkin ketika kita mau mengungkapkan bisa dicoba cara yang tadi nomor tujuh tuh kita dialog dulu nih dalam hati sebenarnya apa yang bikin kita emosi terus kita coba dengerin sudut pandang orang lain itu seperti apa lalu baru kita ungkapin ke orang lainnya itu mungkin dengan cara yang baik dan fokusnya itu bukan ke menang atau kalah tapi nyari solusi gitu seoga bermanfaatnya mungkin Kak Intan bisa nambahin juga tadi penjelasan dari Rila itu benar semua tentang gak ada rentang waktu ya untuk masalah kehilangan itu normalnya berapa dan sebagainya itu benar-benar balik lagi ke individunya ya gimana kita memproses rasa yang kita alamin emosi yang kita rasain itu benar-benar kita yang ukur sendiri gitu ya tapi kalau misalkan apa ya tadi pertanyaan itu tuh tentang ekspresi tidak suka yang diluapkan gitu kalau aku pribadi bisa mulai dengan kayak misalkan aku lagi marah atau lagi kesel sama orang gitu aku luapin dengan cara yang gimana itu aku harus aku selalu mikirin kalau misalkan nanti aku luapin kayak gini nanti resiko diakunya kayak gimana gitu selanjutnya kalau misalkan aku ngeluapinnya kayak gini itu dianya gimana tapi yang terpenting adalah akunya gimana selanjutnya karena jangan sampai kita udah bentak-bentak udah gimana udah udah apa ya udah udah emosi banget udah kesel banget sama orang itu terus kita tumpahin aja dengan asal tumpahin yang penting keluar tapi ada dampaknya gitu ternyata kita jadi misalkan kamu marah-marah di depan orang banyak jadi orang-orang sekitar melihat kamu oh kamu cenderung yang temperamental gitu atau cenderung yang oh kamu emosi marahnya diluapkannya kayak gini ya gitu jadi gak gak masalah untuk mengeksplosikan apa yang kamu rasain tapi kamu harus lihat betul lingkungan kamu kayak gimana diri kamu kira-kira siap gak misalkan kamu luapin kayak gini itu resikonya kayak gini kamu kira-kira siap hal-hal tersebut gak bisa langsung kita gak bisa langsung kita ini ya terapkan karena emang beberapa orang mungkin kesulitan untuk menghadapi hal tersebut termasuk aku mungkin teman-teman juga ngerasa mengatur emosi itu sulit ya tapi itu bisa dilatih kurang lebih kayak gitu ya teman-teman saya jadi kehilangan minat kehidupan keseharian gitu kayak gak produktif begadang terus orang lain juga bilang saya jadi diem terus di kamar saya juga non-aktif instagram bahkan beberapa teman saya gak saya bales chatnya tapi saya sendiri gak tahu saya kenapa kadang saya merasa bersalah saya udah coba buat bersosialisasi lagi kayak coba main sama teman tapi tetap aja kayak mood saya itu gak bagus terus apa yang harus saya lakuin Kak boleh dibanti jawab Kak Intan dan Rila? aku dulu Rila boleh? oke ini kurang lebih beberapa orang juga merasakan hal yang sama ya semenjak pandemi ini mengurung kita di kamar mengurung kita di rumah sehingga normali manusia itu adalah makhluk sosial itu jadi terbatas karena yang biasanya kita talk to interaktif each other ya terus kita biasanya ketemu sama orang-orang terus ini jadi gak ketemu ya itu kurang lebih penyebabnya di kebanyakan orang kayak gitu mengharuskan kita berdiam di rumah gak ngobrol sama siapa-siapa gitu karena mungkin beberapa hal apa ya energi kita justru terserap habis di rumah nah kalau kamu ngerasa kamu kehilangan minat kehidupan kayak kamu jadi gak produktif kamu jadi kurang bisa ngobrol sama orang lain itu tuh gak apa-apa itu wajar karena di situasi seperti ini ya balik lagi karena kita masuk makhluk sosial yang dia satu waktu interaktif sama orang lain jadi berdiam diri ya kan yang penting kamu tahu ukurannya kamu tahu bahwa kamu lagi kondisi seperti ini ini mungkin kalau kita bilang kamu lagi apa ya lagi waktu bagaimana kamu sama diri kamu sendiri gitu jadi ada orang lain bilang kamu lagi pengen sama diri sendiri aja gitu kalau di psikologi itu namanya egocentris jadi kamu ngeliatnya ya buat diri kamu dulu aja gitu kamu gak harus ngapa-ngapain yang penting kamu tahu kapan kamu harus bangkit kamu harus tahu kapan kamu harus mulai lagi kehidupan normali ya karena jangan sampai kamu nyaman sama kondisi seperti ini gitu karena ketika kamu nyaman sama kondisi seperti ini kamu ketemu dunia baru lagi kamu akan kaget gitu kalau misalkan kamu udah coba bersosialis tapi gak bisa gak mood gitu kamu perlu ketemu orang yang atau ketemu sirkel yang emang ngerti kamu lagi gak bisa banyak ngobrol gak bisa bangun topik gak bisa ngobrol lama-lama gitu jadi mulai dari hal-hal kecil dulu kamu kapan kira-kira bisa bangkit ya dengan cara ya kamu ngukur itu gitu kurang lebih kayak gitu Rila mau tambahin boleh Rila oke thank you Pak Intan bener apa yang makasih juga Kila Lingga pertanyaannya what you feel is valid apa ya gak apa-apa kok buat merasa kayak gitu dan kalau aku lihat dari kalimat terakhirnya apa yang harus saya lakuin itu aja udah nunjukin semangat buat bangkit lagi dan itu satu hal yang harus kamu kayak apresiasi terus udah gitu ngerasa males ngapa-ngapain ngerasanya kayak mood tuh gak bisa dikontrol atau gak ngerasa hidup aja gitu aku juga pernah di fase itu dan kadang sering juga aku sendiri kayak gak bisa yang satu minggu itu produktif selama tujuh hari kadang ada satu dua hari yang aku ngerasa pengen pengen males-malesan deh pengen gak ngapa-ngapain gitu terus udah gitu kalau misalkan tentang ngerasa kehilangan minat kehidupan keseharian menurutku bisa dicoba kayak mencari kira-kira trigger-nya tuh apa sih gitu bahkan trigger-trigger yang kecil kalau aku pernah di fase itu dan ternyata trigger buat diri aku sendiri adalah waktu itu deadline kebayang gak sih cuma deadline tugas aja gitu tapi bikin ke apa ya kesana-sananya tuh aku jadi males males yang males makan kayaknya males terus bener bales orang juga males kayaknya terus keluar rumah kayaknya males padahal cuman karena deadline tugas tapi ternyata satu trigger itu dari aku tau trigger itu aku jadi tau nih strategi yang aku susun apa ya kayak waktu itu tuh dengan caranya aku mulai nge-plan kayak oke ada deadline ini dibandingin aku waktu itu dibandingin aku nganggep tugasnya tuh ribet banget coba responku adalah oke yang harus aku lakukan adalah sekarang aku bagi-bagi tugasnya sampai akhirnya ketika deadline udah selesai lewat deh akhirnya gitu setelah mungkin tau trigger aku juga setuju sama Kak Intan coba ciptain kayak rutinitas tapi yang simple aja gitu yang bikin kita tuh gerak misalkan apa ya jam yang awalnya begadang terus nih cobain kayak bangun apa ya bangun pagi untuk kalau misalkan olahraga kayaknya males banget bangun pagi buat bikin kopi aja yang penting gerak gitu dan jam 7 tuh akhirnya bisa bangun pagi lagi lama-lama rutinitasnya makin diciptain lagi kesehariannya tuh makin apa ya terstruktur lagi amin dengan step-step yang kecil juga nih misalkan ketika tau pemicunya misalkan pemicunya adalah karena keseringan main sosmed ngeliat orang tuh jadi kayak ngerasa kok kayaknya orang itu seneng-seneng hidupnya kayaknya gue biasa-biasa aja terus jadi males-malesan dari situ bisa diciptain kayak step-step kecil misalkan oke minggu ini mau ngerasa yang penting bisa bersyukur dulu gitu dari udah nih udah bisa bersyukur dengan apapun yang kita punya minggu keduanya baru mulai lagi untuk mau bersosialisasi lagi mau apa ya mau berinteraksi lagi sama orang mau tanya-tanya lagi terus kemudian minggu ketiganya step yang baru lagi sampai apa ya kayak bisa semangat lagi gitu dan waktu itu aku baca di buku judulnya itu Busy ternyata mood itu bisa di create karena manusia itu ada otak sama rasa dan otak kita itu kan sebenarnya yang kontrol seluruh apa ya seluruh seluruh pergerakan dan aktivitas kita kan gitu jadi kalau misalkan dibilang kita di control mood itu mungkin karena rasanya itu rasa yang males-malesnya itu udah ngelawan apa ya ngalahin otak dan semoga nanti setelah kayak cukup give time untuk diri sendiri otaknya udah lebih bisa lagi buat mengontrol diri lagi semangat ya Akilah oke Rila terima kasih Rila dan Kak Intan atas jawabannya dan terima kasih buat teman-teman yang udah nanya dan Zara mau ngingetin lagi kalau Faskia Podcast open donasi buat saudara-saudara kita yang terkena musibah di Kalimantan dan Sulawesi ya mau 10 ribu mau berapa berapapun yang teman-teman kasih bakal menjadi berguna banget buat mereka mungkin teman-teman cuma sampai segini presentasi seminar online kita tentang kehilangan untuk bukan untuk dihindari tapi dihadapi terima kasih buat teman-teman yang udah join dan tidak setia ya tidak left dari grup terima kasih banyak dan maaf kalau misalnya aku se absensi apakah ada bagaimana itu ada heikal disini absensi apakah ada dan maaf teman-teman kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau ada yang tersinggung dan mewakili Rila dan Kak Intan juga maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan ya kalau misalnya teman-teman yang tersinggung terima kasih sekali telah hadir Kak Intan dan Rila ada yang mau diucapin untuk terakhirnya penutupan Rila dulu oke penutupan apa ya mungkin ini sih kalau misalkan teman-teman bener-bener lagi ngerasa down terus kayaknya apa ingin berbagi gitu dengan aku ataupun Kak Intan seperti yang tadi kita bilang gak apa-apa kontak aja mau lewat DM ataupun lewat email yang tadi tercantum kita coba dengerin semuanya kita dengerin dan syukur-syukur kayak Tuhan memperbolehkan kita buat ngasih saran yang bisa bermanfaat itu buat teman-teman semoga lewat ketemu ini juga kita juga bisa ngasih energi yang yang baik buat teman-teman dan juga wawasan yang bisa bermanfaat dan bisa dipraktekin juga semangat ya semangat teman-teman Kak Intan ada Kak terima kasih sebelumnya untuk teman-teman untuk Rila untuk Zara karena udah mau sharing disini ya aku cuma berharap kita semua selalu sehat dan selalu bahagia di kondisi yang dunia cukup kejam sama kita kita harus lebih kuat ketimbang dunia yang kejam kita bisa ketemu kalian bisa ketemu aku lagi sama Rila via email maupun DM di Instagram feel free ya kalau misalkan kalian mau kontak kita boleh semoga apa yang aku sama Rila tadi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya baik terima kasih Kak Intan dan teman-teman terima kasih banyak sudah mau hadir di seminar online terima kasih banyak Kak Intan terima kasih teman-teman Zara Zara Akirin ya Kak ya Rila Zara Akirin seminar ini wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih Kak terima kasih boleh live aja teman-teman Kak Kak Rila sama Kak Intan kita stay dulu atau bagaimana Kak nunggu aba-aba ikal iya live-nya masih ada tuh soalnya kita stay dulu ya sebentar boleh teman-teman boleh ininya gimana Kal apanya live live aku mau ke toilet dulu boleh enggak boleh 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 teman-teman udah boleh live ini kenapa masih stay betah kayaknya nih Kal tidak ada absensi ya absensi apa Kal gila aku lapor banget makasih sama-sama Nurul nunggu apa Kal selamat menikmati selamat menikmati